Oh cantik banget teman-teman jadi blossom ya Wow biomasi ini sangat cantik Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman selamat datang di channel mental game di video Minecraft kali ini aku bakal cobain bermcoba main Minecraft di Pojop Launcher di versi 120 dan jika eh ini berat banget nanti aku gak bakalan jutin jadi aku coba showcase aja versi terbaru ini ya 1.20 ya jadi aku soalnya mau pakai mood kan cuman dilihat dari saya sudah ngelek banget temen-temen bisa kalian lihat sendiri EPSnya itu aduh kacau banget temen-temen bener lah ini ngelek banget ya jadi Oke kita bakal coba langsung aja ya kita langsung pencet bentar-bentar Oke sebelum itu kita bakal coba lihat dulu menu-menunya ya menu yang baru kita ke option Oke disini kalau aku lihat ya untuk dari fitur terbarunya ada tambahan telemetry ya telemetry ini ya telemetry data terus juga kredit attribution ya Oke telemetry ini apa enggak tahu si aku ya coba ketek ke video setting dulu deh di video setting kalau kulihat-lihat eh tidak ada ya teman-teman enggak ada yang baru kita down kita lihat di skin costumize eh tidak ada yang baru juga deh terus di musik Oh ini ada tambahan ya sini ada eh device system default ya Jadi ini mengikuti dari suara HP kita temen-temen kita down dulu nah terus untuk di kontrolnya kita cek dulu ya apa yang ada baru di kontrolnya agak beda ya temen kalau di versi 1.122 sampai 1.18 yang pernah aku review itu kalau kita pencet kontrol kita langsung ke menu buat ngedit ngedit gitu loh tapi sini nggak ada ya di sini ada cabin oke jadi dia bakal masuk ke dalam folder kayak gitu kita pencet nih cabin ini nah baru masuk ke sini ya biasanya kalau kita pencet kontrol setting kita langsung ke sini ya temen Nah kita bakal coba review lagi apa beda-bedanya ya Oke kalau disini kita cek lagi Apakah ada tambahan di fitur sini kita cek dulu ya hmm kalau kulihat lihat tidak ada perubahan ya sama saja Oke cuman aku ngerti operator operator system belum tab tapi enggak ada keterangannya udah enggak apa-apa ganti aja deh kita down terus di lingkung yang enggak usah perspektif usah telemetry data ini apa Oh apa ini temen-temen Oh ini data yang diperoleh ya ini bakal masuk kesini katanya terus untuk credit and attribution Oh ini kayak jadi di microsoft ada udah kredit-kredit cek itu teman-teman dan juga lesensinya Oke kalau kulihat juga di video setting kan tadi kan biasa saja tapi kalau kita cek di detail cek dulu detail apakah ada perubahan tidak ada di animation ya tidak tidak ada kita open ya biar lebih ringan di quality quality eh tidak ada juga perubahan berku ya dia performa a smooth enggak ada juga sih sama saja Oh ya ada satu nih di Chang Builder ya ini ya yang ada tambahan teman-teman ini sebelumnya nggak ada kalau kita main di versi lama ya kita pecah lagi terus kita video setting tadi kita di order di order eh ada nih telemetry kalau kita open jadi apa Oh oke oke biar jenis kepake Oke udah sama seperti biasa cuma ada tambah ini ya dia sama ini nih fullscreen mode Oke kita dan kita dan kita dan lagi kita back to game nah ini dia yang mana aku mau dapatkan IP track banget IPS cuman lihat kecil banget ya IPS coba aku ke kanan oke lumayan ringan kita perlahan aja dulu kita perlahannya dulu ya Oh ya di sini aku mau coba seder teman kemungkinan bisa langsung ngekras ya Oh ya di juga aku lupa pakai skinnya aku sendiri ya malah pakai skin Alex kita coba jalan dulu ya oke sini aku di bioma ceri ceri apa ya ceri blossom ya ceri apa ya intinya ini ceri ya ini bioma ceri teman-teman jadi misalnya sendiri sih warnanya cantik banget ya kayak warna sakura gitu terus ada berjatuhan gitu loh banget bagus banget temen-temen nah sekarang aku bakal coba eh ngeputar 360 derajat oke kecepatannya kayak gini Oke ada ada patah-patahnya juga ya tuh kalau kita pergi kita putar lagi kita semakin cepat semakin cepat semakin cepat semakin cepat semakin cepat oke udah lumayan apakah web IPS nya naik Oke udah lumayan naik ya karena kita udah memutar dan ketika kita cangnya udah paling montok paling kiri ya jadi lumayan lah nah kalau kita coba pukul piginya apakah bakal ngilek coba ya agak patah-patah gitu kalau lihat tadi agak patah-patah oke udah main oke udah main kita potong pohon langsung hancur ya bener karena kita main di kreatif Oke aman kita keliling dulu Wow cantik banget temen-temen ceri blossom ya Wow bioma ceri sangat cantik seperti kita berada di pohon sakura ya hehehe mantep banget tapi ini enggak ada beberapa aja ya tapi kalau kita jalan kayak gini eps-nya suka ngedrop temen jadi aku enggak bisa deh kalau buat pasang shader tuh pasang mod juga enggak bisa karena ini bisa sendiri nanti itu ngedrop banget temen bisa sendiri ya Nah oke kalau kalian coba atau kalau kalian punya saran untuk mengoptimalkan eh optimalkan ini optipennya atau Minecraftnya coba Pak kalian komen nanti kita bakal coba ya tapi untuk sementara ini aku pakai ini aja dulu untuk keselan kita coba kayak bentori kita lihat eventorinya apa dia seberubahannya Oke disini ada banyak perubahan sekali ya temen disini ini dulunya ini beli blok benar disini ada color blok temen yang mana ini adalah eh blok yang penuh warna temen-temen Wow jadi semuanya tuh masuk sini ya jadi kayak warna merah dia bakal kekumpul kayak gini terus disini ada building blok kita cek dulu disini apa ada item baru nggak ada sih nah disini ada natural blok natural blok natural blok ya seperti biasa ya ini natural dan aku lihat ada yang baru sini skook fain itu buat eh manggil itu ya Wader Waden Wader kataku Warden dong oke nah disini sama ya kayak kayaknya di color blok tadi untuk di redstone Oke kaget aku disini ada big drift lip redstone core juga lumayan ya banyak perubahannya ya kalau disini oke ada kompas baru atau di udah versi lama ya ada aku baru baru kecek juga sih ada horn terus ada musik juga oke untuk di weapon di weapon nggak ada yang banyak berubah sih sama saya item-itemnya sama saja Oke nggak ada berubah cuman kalau aku nggak salah lihat ya ini sama ini biasanya gabungan ini biasanya gabung tapi di versi 120 ini udah kepisah jadi itu mungkin lagi di barat ya jadi berat gamenya Oke ini adalah makanannya Oke ini adalah ingredient nah ini bahan-bahan oke bisa kalian cari sendiri beda-beda ini sport X juga udah khusus X ya Jadi kalau nggak perlu lagi buat cari di eh gambar-gambar kaleng ya gambar air ya tapi aku nggak tahu dimana sekarang kaleng airnya kalian airnya dimana saya sekarang bakatnya dimana Nah aku nggak tahu sekarang sekarang letak bakat dimana teman-teman bakat tolong kamu bakat Oke bakat sekarang ada di tool dan utilities ya Oke mantap banget teman-teman Oke itu teksturnya Nah sekarang aku mau coba optimalkan dikit ya kita coba lihat ini EPS nya rendah banget banget kan Nah aku coba ke option ke video setting terus ini dinamiknya kopi aja terus aku coba optimalkan lagi di sebut lightning on aja nggak papa di performanya ini kalau kita pencet ini bikin 3-3 pas terward loading tapi bakal mengurangi EPS kita kalau ini aku nggak tahu ini ya ini paling rendah dia pakai kalau kita di pas render ini eh kita coba on-in semoga nggak perso close kalau kita perso close terus mungkin video sampai berhenti sini dulu deh nah takkan enggak enggak kepecat ya Oke demayan terus render region kalau kita aktifkan bakal cepat katanya tapi takutnya aku ini nah perso close kan bener teman-teman jadi kita nggak bisa aktifkan pas render ya eh bukan render region Nah Oke teman-teman mungkin video sampai dulu terima kasih telah menonton sampai jumpa di next video lainnya Oke bye bye video selamat menikmati